Hai perkenalkan kami dari kelompok tiga ingin mempresentasikan terkait tugas DBMS yang pertama yaitu model data relasional dengan pendekatan ERD sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu dan beberapa rekan-rekan di kelompok tiga ini yaitu saya sendiri yang ketiga ada Mas Jinar yang keempat tempat tiga dan yang terakhir ada Mas Amri pada presentasi ini ada enam poin yang akan dibahas yaitu yang pertama terkait kapan waktu yang tepat untuk merancang model data dengan ERC yang kedua adalah hal apa yang perlu diperhatikan saat menggunakan ERD yang ketiga adalah proses atau bagaimana proses apa saja proses yang dilalui hingga terbangun model data relasional yang keempat metodologi untuk bisa mengetahui kualitas model data yang kelima share republikasi terkait pendekatan ERD yang terakhir yaitu tindak lanjut atau permasalahan apa yang masih bisa diangkat terkait pendekatan ERD yang pertama berkait kapan waktu yang tepat untuk merancang model data relasional nanti akan saya belajar dulu sebelum masuk ke poin-poin tersebut mungkin ada sedikit gambaran terlebih jauh terkait desain database dalam desain database terdapat tiga fase yaitu desain basis data konseptual yang kedua adalah desain basis data logis yang ketiga adalah desain basis data fisik disini ada beberapa poin terkait penjelasan yaitu yang pertama desain basis data konseptual itu menyangkut tentang entitas, relasi, dan atribut lalu yang kedua adalah desain basis data logis yang menyangkut tentang konseptual dan logika lalu yang ketiga adalah desain basis data fisik yang menyangkut tentang implementasi dan DBMS pada poin ini yang akan kita bahas adalah poin nomor satu terkait desain basis data konseptual yaitu ERD oke sebelumnya saya ingin mereview sebentar terkait apa itu ERD dan apa sih fungsi dari ERD atau ERM ini ERD atau ERM berfungsi sebagai bentuk permodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi atau software perangkat lunak dalam membentuk suatu rekayasa perangkat lunak kita memerlukan sebuah konsep disinilah konsep yang akan dipakai dalam sebuah aplikasi atau perangkat lunak ini berbentuk ERD atau juga disebut ERM entity relationship model jadi kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam membangun suatu sistem informasi lalu dalam melakukan pengembangan sebuah sistem informasi kita perlu membuat ERD atau ERM terlebih dahulu sebelum melakukan normalisasi karena apa? lalu disebut dikarenakan ERD merupakan sebuah diagram model basis data yang dapat membantu menjelaskan proses normalisasi dari nol sampai menuju proses analisis database jadi intinya adalah sebelum kita melakukan sebuah normalisasi basis data kita harus membuat terlebih dahulu terkait ERD agar konsep dari perangkat lunak yang akan kita bangun atau perancangan basis data yang akan kita bangun sudah matang di awal sekarang terkait kapan waktu yang tepat untuk merancang model data sudah clear lalu kita akan melanjutkan ke poin yang kedua yaitu tentang hal yang perlu diperhatikan saat kita membangun atau membuat ERD nah, paja poin ini akan disampaikan oleh Mas Dinar silakan Mas Dinar baik, terima kasih atas kesempatannya di poin kedua ini kita perlu memperhatikan beberapa hal saat kita menggunakan ERD untuk melakukan modeling data yang pertama adalah Entitas atau Entity dimana Entity merupakan suatu tempat atau objek untuk menyimpan data contohnya entitas buku di dalam penyimpanannya Entitas buku memiliki atribut judul buku, kode buku, pengarang, dan sebagainya di dalam suatu ERD entitas digambarkan dengan bentuk persegi kemudian yang kedua itu ada Relation atau Relasi Relasi merupakan hubungan yang terjadi antar Entitas atau lebih jadi bisa saja satu Relasi itu lebih dari dua Entitas Contoh Relasi yaitu Entitas Buku dan Entitas Pengarang memiliki Relasi Ditulis jadi Buku Ditulis Pengarang yang bisa diartikan pengarang menulis buku dan Buku Ditulis Pengarang Setelah itu terdapat beberapa macam Relasi contohnya One to One One to Many Many to Many Nah di dalam ERD Relasi ini digambarkan dengan Garis Kemudian poin yang ketiga menentukan Kardinality Ratio dan Partisipan Constraint Kardinalitas itu menentukan jumlah kejadian satu Entitas untuk sebuah kejadian pada Entitas yang berhubungan jadi contohnya Entitas Buku Distributor dan Pengarang Kardinalitasnya bisa berupa satu pengarang dapat menulis banyak buku satu buku ditulis satu pengarang kemudian banyak buku didistribusikan oleh satu distributor misalnya seperti itu Nah selanjutnya atribut tidak kalah penting ini atribut dalam sebuah PFD karena atribut itu menggambarkan sebuah Entitas Nah atribut ini bisa kita katakan sebagai ciri umum dari sebuah Entitas yang mana Entitas yang satu dengan Entitas yang lain itu akan unik berdasarkan atribut yang dimilikinya Kemudian yang kelima memberikan Key dan Logical Relational Structure ini bisa berupa Primary Key atau juga Current Key Nah untuk Primary Key pada masing-masing Entitas ini adalah atribut yang berlifat unik pada Entitas tersebut Jadi setiap Entitas hanya memiliki satu Primary Key saja Jadi setiap Entitas hanya memiliki Satu Primary Key saja Entitas yang lain yang yang kita selamatkan pada Entitas tersebut Contohnya pengarang misalnya terdapat atribut kode buku yang mana kode buku ini Primary Key dari Entitas buku yang kita masukkan ke dalam Entitas pengarang Selanjutnya 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 atas poin yang telah disampaikan terkait hal apa yang perlu diperhatikan saat memakai ERD Lalu yang ketiga terkait proses apa yang dilalui hingga terbangun sebuah model data relasional ERD itu akan disampaikan oleh Mbak Nurul Ilma Oke kita masuk ke poin ketiga ya proses apa yang dilalui hingga terbangun model data relasional Nah disini seperti yang telah disebutkan oleh Mas Dinar tadi kalau di dalam proses ini ada lima tahapan, lima proses yang pertama yaitu jenis kanditas yang kedua tipe relationship ketiga mengaitkan atribut satu dan dua yang keempat yaitu domain atribut yang kelima kandidat primary dan alternative key Oke next Mas Fajar Oke kita masuk ke yang pertama yaitu mengenai jenis entitas Nah jenis entitas ini mencakup siapa saja yang terlibat apa saja yang ditransaksikan lalu aturan apa saja yang ada di dalam model data tersebut ini bisa diartikan juga sebagai non atau non fresh atau bisa berupa orang, benda, maupun tempat Oke kita masuk yang kedua Next Oke untuk contoh dari yang pertama tadi contohnya penyewaan properti jadi di dalam suatu penyewaan properti ini kita pasti menemui orang yang bentuknya mungkin staff, pelanggan lalu benda seperti properti atau rumah, mota sewa lalu ada tempat seperti gedung kantor nah itu yang disebut dengan entitas Oke next Lalu di bagian kedua ini ada tipe relationship maksud dari tipe relationship itu apa? Jadi tipe relationship ini akan menggunakan grammar untuk mengidentifikasi relasi Relasi ini bisa ditunjukkan dengan verb atau verbal expression Next Oke ini sebagai contoh misalnya ada staff mengelola properti untuk disewa atau owner memiliki properti untuk disewa Nah tipe relationship-nya itu ada di bagian tengah itu ya mengelola dan memiliki Next Yang ketiga mengaitkan atribut satu dan dua Nah perlu diketahui kalau atribut itu biasanya dibagi dua yaitu atribut sederhana dan atribut komposit Nah pemilihan penggunaan dari atribut ini tergantung dari kebutuhan user Next Maksudnya misalnya ada contoh ada sebuah alamat Jalan Ring Road Utara nomor 5 Yogyakarta 55555 Nah ini akan jadi atribut sederhana bila ditampung dalam satu nilai Tetapi dia akan menjadi atribut komposit kalau dipecah misalnya kita pecah jalan Ring Road Utara itu jadi atribut jalan terus nomor 5 jadi atribut nomor Yogyakarta jadi atribut kota dan 55555 itu jadi atribut kode pos Oke next untuk yang keempat ini kita akan masuk ke proses domain atribut jadi domain ini adalah kumulan nilai dari satu atau lebih atribut contohnya misalnya ada nomor staff ini bisa bertipe string dengan panjang lima karakter mungkin disini kita pakai dua karakter terpertamanya berupa huruf dan tiga sisanya berupa angka antara 1 sampai 9999 Oke next Nah proses yang terakhir ini pemilihan kandidat primary dan alternative key Jadi dari banyak key kita pilih satu untuk jadi primary key dan yang lain ini bisa jadi alternative atau for region key-nya Oke Cara memilih primary key-nya yang pertama set atribut minimal terus kita cari nilainya yang tidak mungkin berubah yang ketiga karakternya paling sedikit yang keempat nilai maksimalnya terkecil yang kelima yang paling mudah dipakai dari sudut pandang pengguna Oke Mungkin itu aja tentang proses yang dilalui hingga terbangun model data relasional saya kembalikan ke Mas Fajar Oke terima kasih Mbak Nur Ilma terkait penyampaian mengenai proses gitu ya Oke sekarang untuk poin nomor empat terkait metodologi untuk bisa atau agar kita bisa mengetahui kualitas dari model data ERC akan disampaikan oleh Mas Amri Begitu ya Mas Amri Ya betul Mbak Fajar terima kasih atas waktunya Gimana sih caranya untuk bisa mengetahui kualitas model data yang digunakan yang pertama itu memeriksa semua info data yang diperlukan untuk tiap transaksi yang sudah disediakan oleh model data relasional dan memenuhi deskripsi dokumentasi dari kebutuhan transaksi yang kedua ada merepresentasi diagam jalur yaitu pengambilan setiap transaksi pada IRD kemudian ada memeriksa notasi kardinalitas dari setiap entitas untuk memastikan hubungan dari setiap entitas memiliki kesinambungan sumbernya sudah tertera terima kasih Mbak Fajar Baik, oke terima kasih Mas Amri Nah, lalu yang terkait poin 5 dan 6 menyangkut tentang share publikasi terkait penjagaan ERC dan tindak lanjut permasalahan apa yang bisa diangkat akan disampaikan oleh Mbak Yustika Silahkan Mbak Yustika Baik, terima kasih Mas Fajar selanjutnya tentang share dan publikasi ya dari Carlos Ordonez Sikder Tahsin maaf saya ulangi Carlos Ordonez Sikder Tahsin Al Amin dan Lejel Belatricher Tahun 2020 dengan judul An Airflow Diagram for Big Data 2020 IAA International Conference on Big Data Penelitian ini mengusulkan diagram hibrid yang disebut Airflow untuk membantu analis-analis Big Data dalam pra-pemrosesan data selanjutnya Dari Doro Edy dan Stefa Lian Betsani Analisis Data dengan menggunakan ERD dan Model Conceptual Data Warehouse Jurnal Informatika Fall 5 nomor 1 bulan Juni 2009 halaman 71 sampai 85 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ERD dan Model Conceptual Data Warehouse selanjutnya tindak lanjut tindak lanjut dari jurnal yang ditulis oleh Carlos Ordonez Sikder Tahsin Al Amin dan Lejel Belatrich tahun 2020 tindak lanjutnya pada penelitian ini terdapat pengimporan model ER yang sudah tersedia di database namun akan menjadi masalah saat ER belum ada selanjutnya dari penelitian yang ditulis oleh Carlos Ordonez Sikder Tahsin Al Amin dan Lejel Belatrich 2020 penelitian dengan pengimporan model normalisasi ya terima kasih saya kembalikan ke Mas Pajar oke terima kasih atas hal yang disampaikan terkait publikasi dengan demikian presentasi terkait model data ERD saya closing dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah menyampaikan materi dengan baik saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih